Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prodita Fauzanu Barok Absen 26 dari kelas 8G Disini saya akan sedikit menceritakan Biodata Muhammad bin Zakaria Arazi Abubakan Muhammad bin Zakaria Arazi Atau dikenali sebagai Razzis di dunia barat Merupakan salah seorang pakar sains Iran Yang hidup antara tahun 864 sampai 930 Ia lahir di Rai Teheran pada tahun 251 Hijriyah Atau 865 Masihi Dan wafat pada tahun 313 Hijriyah Atau 925 Masihi Arazi sejak muda telah mempelajari Filsafat, Kimia, Matematika, dan Kesastraan Ada 3 karya buku Arazi yang mendunia Salah satunya adalah Al-Hawi, Al-Juduri Wal-As, Al-Hazbah, dan Dops Apud Galen Arazi adalah salah satu ahli medis besar pertama di dunia Ia dianggap sebagai bapak psikologi dan psikoterapi Dan ia adalah manusia pertama yang menemukan penyakit cacar Transmutasi logam Ketertarikan Al-Razi pada al-Gimia dan keyakinannya Yang kuat pada kemungkinan peran Transmutasi logam yang lebih rendah menjadi perak dan emas Dibuktikan setengah abad setelah kematiannya oleh buku Ibn Nadim Filsafat, Al-Razi Metafisika, doktrin metafisik Al-Razi berasal dari teori lima abadi Yang menurutnya dunia dihasilkan dari interaksi antara Tuhan dan empat prinsip abadi Lainnya, jiwa, materi, waktu, dan tempat Dia menerima jenis antomismo tubuh para Sokrates Dan untuk itu dia berbeda dari falasifat dan mutakalimu Warisan diri Al-Razi Institut Razi modern di Karaj dan Universitas Razi di Kermansah Dinamai menurut namanya Sebuah hari razi atau hari farmasi diperingati di Iran setiap 27 Agustus Pada bulan Juni 2009 Iran menyumbangkan sekolar pavilion atau cartagi ke kantor perserikatan bangsa-bangsa di Wina Sekarang ditempatkan di pusat memorial plaza di Vienna International Center Pavilion ini menampilkan patung Al-Razi, Afisena, Abu Rayhan, Biruni, dan Omar Hayam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!